Selamat malam Jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Jemaat sekalian ada sebuah kisah kuno mengenai seorang lelaki bernama Astiages yang berniat membunuh pangeran yang masih bayi bernama Cyrus. Lalu Astiages memanggil seorang prajurit di lingkungan rumahnya dan menyuruhnya membunuh bayi itu. Prajurit tersebut kemudian menyerahkan bayi itu kepada seorang Gembala dan menyuruhnya naik dan menaruh bayi itu di atas gunung supaya mati kedinginan. Tetapi Gembala dan istrinya justru mengambil bayi itu dan memeliharanya seperti anak mereka sendiri karena dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana. Nah, bayi ini yang kemudian tumbuh menjadi seorang yang semakin dewasa. Ia mengira bahwa mereka adalah orang tuanya yang sebenarnya. Ia tidak menyadari darah bangsawan dan garis keturunan raja yang ada di dalam dirinya. Karena ia berpikir ia seorang petani miskin, ia pun hidup seperti petani. Jemaat sekalian, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka adalah ahli waris raja. Raja di atas segala raja. Padahal mereka memiliki hak waris itu melalui Kristus. Mereka hidup seperti petani rohani yang miskin ketika mereka seharusnya hidup sebagai raja. Menurut Rasul Paulus, orang percaya adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ia juga mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Allah telah memberikan kepada kita segala yang kita perlukan untuk hidup penuh kemenangan dan kelimpahan. Mari kita hidup dengan identitas dari Allah sebagai anak-anak raja di atas segala raja. Bapak, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Terima kasih. 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 Kami adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan Karena kami adalah anak-anak Tuhan Ahli-ahli waris dari Allah sendiri Yang kami peroleh di dalam penubusan Yesus Kristus Kami bersyukur Tuhan kami diangkat menjadi anakmu Kami bersyukur Tuhan ketika kami tidak setia Ketika kami mengacuhkan kasihmu Kami menganggap engkau bukan menjadi tujuan hidup kami Tetapi engkau merengkuh kami Engkau yang mempertobatkan kami Engkau yang mengajak kami pulang kembali ke rumah Tuhan Pulang kembali ke dalam dekapan Tuhan Untuk hidup bagi Tuhan Untuk hidup disucikan dan mengerjakan visi dari Tuhan Selama kami hidup di dunia ini Tuhan Ajarkan kami melakukan kehendak Bapak Sama seperti Tuhan Yesus Kristus Yang menyelesaikan kehendak Bapak selama ia di dunia Dan di malam ini Tuhan Ketika kami beristirahat Kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tanganmu Kami percaya bahwa engkau yang memelihara Engkau yang menyertai Dan engkau yang akan memberikan kami energi yang baru Suka cita yang baru esok pagi ketika kami bangun Dan kami pun siap untuk menghadapi hidup Sebagai anak-anak Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak peduli masa lalu Engkau tetap memilihku Ubahkanku Sempurnakan Jadi karya yang indah Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil Bagimu Kuasamu Kuatkanku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rencanganmu Bagiku Kuikuti Panggilanmu Ku kan setia Sampai akhir hidupku Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati